Halo Sob, selamat datang di channel Sobat Madirisa Indonesia, channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madirisa Indonesia. Selamat menyaksikan Halam Madrid. Real Madrid mendapatkan kabar baik dari Laga Barcelona versus Rayo Vallecano. Sebab kegagalan Barcelona mendapatkan poin pada duel itu, membuat jalan Real Madrid untuk mengamankan gelar juara Liga Spanyol 2021-2022 makin lebar. Barcelona menjemput Vallecano pada Laga Tundah pekan ke-21 La Liga. Laga yang digelar di Stadion Camus tersebut berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Vallecano. Barcelona seperti memberi bantuan bagi Real Madrid untuk juara La Liga musim 2021-2022 lebih cepat. Sebab di atas kertas, Barcelona harusnya bisa menang atau minimal tidak kalah dari Vallecano. Tapi, mereka justru kalah di kandang sendiri. Situasi yang sama terjadi ketika Los Choles bertemu Kadis pada pekan ke-32. Barcelona kalah 1-0 pada duel di Camus, padahal Kadis adalah tim yang sedang berjuang untuk selamat dari ancaman degradasi. Masih ada lima laga tersisa, jadi andai Real Madrid mendapatkan satu poin lagi, maka Barcelona tidak mungkin bisa mengejar mereka. Real Madrid akan merayakan gelar juara La Liga lawan tim Cataluña jika akhir pekanan tim bermain imbang lawan Espanyol. Skenario terbaik bagi Real Madrid adalah merayakan gelar juara secepatnya. Tim racikan Carlo Ancelotti hanya butuh satu poin. Di atas kertas, Real Madrid bisa mendapatkan satu poin itu saat menjamu Espanyol pada 30 April. Jika itu terjadi, maka Real Madrid bisa merayakan gelar juara La Liga di hadapan pendukungnya sendiri. Lalu, pekan berikutnya, Real Madrid akan mendapatkan guard of honor ketika bermain di kandang Atletico Madrid. Tapi, skenario itu bisa jadi tidak dipilih Real Madrid. Sebab mereka punya dua laga sulit semifinal Liga Champions melawan Manchester City di antara laga melawan Espanyol dan Atletico Madrid. Jadi, Madrid harus mengatur skuad mereka dengan sempurna. Kami fokus pada persiapan yang baik untuk semifinal Liga Champions dan kemudian kita akan melihat apa yang terjadi. Apakah kami perlu mengalahkan Espanyol? Ucap Ancelotti. Antonio Rudiger segera resmi gabung Real Madrid. Jurnalis asal Italia Fabrizio Romano menyebut back Chelsea Antonio Rudiger segera gabung Real Madrid. Back berpaspor Jerman itu akan gabung Real Madrid secara gratis pada bursa transfer musim panas 2022. Antonio Rudiger sudah mencapai kesepakatan dengan Real Madrid untuk gabung secara gratis. Belum ada kontrak yang ditanda tangani. Namun, setelah pertemuan terbaru, Real Madrid siap mendatangkan Rudiger. Tulis Fabrizio Romano di akun Instagramnya. Kontrak Antonio Rudiger bersama Chelsea berakhir pada 30 Juni 2022. Sesuai aturan Bosman, Antonio Rudiger sudah bisa bernegosiasi dengan klub manapun untuk hengkang secara gratis pada bursa transfer musim panas 2022. Sebenarnya, Rudiger bisa saja memperpanjang kontrak dengan Chelsea. Namun, mantan back AS Roma itu menolak mengambil opsi tersebut. Dia memberitahu saya beberapa hari yang lalu secara pribadi. Kami memberikan segalanya, dan sekarang kami memasuki situasi di mana kami tidak dapat bertarung lagi karena sanksi, dan sekarang Rudiger akan pergi. Kata pelatih Chelsea, Thomas Tuchel. Kabarnya bukan hanya Rudiger, back Chelsea yang bakal angkat kaki pada bursa transfer musim panas 2022. Ada juga Andreas Christensen yang disebut akan hengkang ke Barcelona. Di SG, Mardi terlalu yakin Mbappé akan pindah ke sana. Direktur Paris Saint-Germain Leonardo menggoda Real Madrid terkait masa depan Kylian Mbappé. Menurut dia, Mardi terlalu yakin Mbappé akan pindah ke sana. Bintang sepak bola Perancis itu sangat dihubungkan dengan kepindahan ke ibu kota Spanyol seiring dengan kontraknya yang akan habis di musim panas nanti. PSG kekeh tak akan melepas Mbappé secara cuma-cuma. Apalagi Mbappé sudah ditebus dari AS Monaco dengan nilai kesepakatan mencapai 180 juta euro pada 2018. Kabarnya PSG siap jor-joran demi mempertahankan pemenang piala dunia 2018 itu. Ada suatu laporan yang menyebut, PSG akan menawarkan kontrak singkat berdurasi 2 tahun dengan bayaran sebesar 1 juta euro per tahun. Belum lama ini, Kylian Mbappé mengindikasikan bahwa ada peluang bagi dia untuk bertahan di Park des Princes. Leonardo mengungkapkan, pembicaraan dengan Mbappé terus berlangsung, jadi Madrid jangan senang dulu. Di Madrid, mereka yakin selama 3 tahun bahwa Kylian Mbappé akan pindah ke Real Madrid. Mungkin mereka sedikit terlalu yakin soal hal itu. Cetuk Leonardo kepada Sky Sport Italia. Terus terang, pembicaraan selalu ada, tidak ada perteman khusus di Doha. Kylian, dia berkomunikasi dengan kami, dan kami menjalin komunikasi yang konstan. Saya kira dia masih mempertimbangkan. Saya pikir ada kemungkinan dia bertahan. Dia juga bisa pergi, tapi sekarang dia masih memikirkan soal ini. Kata Leonardo. Prediksi Manchester City vs Real Madrid Manchester City akan menjemur Real Madrid pada leg pertama babak semifinal Liga Champions 2021-2022, Rabu 27 April 2022. Pertandingan di ETH Stadium ini dijadwalkan kick-off jam 2 pagi waktu Indonesia Barat. Pemimpin kelas 9 Premier League melawan pemimpin kelas 9 La Liga. Ini adalah duel yang sangat menarik dan diperkirakan bakal berlangsung ketat. Secara head-to-head, kedua tim ini seimbang. Dalam 6 pertemuan sejauh ini, City dan Madrid sama-sama menang 2 kali dan sama-sama mencetak total 7 gol. Di babak sebelumnya, City dan Madrid sama-sama menyingkirkan klub dari negara lawan. Pasukan Pep Guardiola menyingkirkan rival sekota Madrid-Atletico Madrid dengan agregat 1-0. Sementara itu, anak-anak Asua Karo Ancelotti menyingkirkan juara bertahan Chelsea dengan agregat 5-4. Dimana 4 dari 5 gol mereka diborong oleh Karim Enzema. City sudah memanaskan mesin dengan melumat sang tamu Watford 5-1 di Premier League. Rodri menyumbang 1 gol, sedangkan Gabriel Jesus mencetak 4 gol. Madrid tak bertanding akhir pekan kemarin. Laga terakhir mereka adalah melawan Tuan Rumah Osasuna tengah pekan lalu. Madrid menang 3-1 lewat gol David Alaba, Marco Asensio, dan Lucas Vazquez. Karim Enzema 2 kali gagal penalti di laga tersebut. Meski begitu, City tetap tidak boleh meremehkan Benzema, apalagi memberinya ruang tembak. Sebab, striker panci salun top skor Liga Champions musim ini punya kualitas untuk membuat City bernasib sama dengan Chelsea. Karim Enzema mencetak 15 gol dalam 11 penampilan terakhirnya untuk Madrid di semua kompetisi. Dia mencetak 13 gol dalam 20 pertandingan Liga Champions melawan klub-klub Liga Inggris. Dia juga telah mencetak 39 gol dalam 40 penampilan untuk Madrid musim ini. Dia bisa menjadi ancaman terbesar bagi Manchester City di laga nanti. Jumpa Manchester City Real Madrid terancam tadi perkuat David Alaba dan Kasemiro. Real Madrid sukses melanggang ke bapak 4 besar Liga Champions setelah meraih kemenangan agregat 5-4 atas Chelsea. Sementara itu, Manchester City mendepak Atatiko Madrid dengan agregat 1-0. Kini, kedua tim bakal bentrok pada laga semifinal Liga Champions. Dalam pertemuan pertama, El Real akan lebih dulu melawat ke markas Manchester City di Stadion Etihad. Lalu laga lega kedua babak 4 besar bakal berlangsung di Santiago Brabe pada 5 Mei mendatang. Menjalani pertandingan tersebut, Real Madrid terancam tidak diperkuat David Alaba dan Kasemiro. Seperti dilansir markah, Alaba dan Kasemiro mengalami cedera otot. Akibat cedera tersebut, keduanya menyudahi sesi latihan di Valde bebas lebih awal. Meski David Alaba dan Kasemiro masuk daftar pemain Real Madrid, penentuan keduanya bisa tampil atau tidak bakal diputuskan pada Senin sore. Sementara itu, beberapa nama dipastikan absen dalam pertandingan kali ini, mulai dari Mariano Dias, Luka Jovic, hingga Eden Hazard. Beruntung, Real Madrid sudah bisa memainkan Verla Medi dalam duel kontra Manchester City. Terima kasih telah menonton!